Ya selamat siang Jumpa lagi dengan Di channel hari PLTS Jadi di siang hari ini saya ingin berbagi Yaitu Bagaimana cara memasang Amper Watt atau KWH meter Di rumah kita Nah Ada pun peralatannya Seperti ini ya Saya sudah siapkan peralatannya Peralatannya jadi Nah ini peralatannya Ya ini dia peralatannya ya Jadi Amper meter Watt meter Yang cukup lumayan lengkap ya Dia punya fitur-fiturnya Jadi ada Voltase Cost-costnya ada Power Amper KWH Dan Daya Watt Nah ini tombol yang paling kiri untuk Meriset ya Dengan ditekan 5 sampai 10 detik Nah ini ada Tang Krimpingnya Tang potong Dan Skun Dan beserta 2 MCB ya Ini saya pasang 2 MCB Karena saya mau split 2 MCB Yaitu Masing-masing 6 Amper Nah jadi ini udah saya pasang ya Sudah saya buat Skun Posisinya jadi nanti Seperti ini Nah seperti ini Dan Tinggal kita Pasang kabel minus Oke kita lanjutkan Pasang ya Kabel-kabelnya Jadi Kita masuk ke sini Sebelumnya kita kendorkan dulu Murnya Jika sudah kendor Baru kita Pasang Skunnya Jadi fungsi Skun Seperti ini ya Supaya lebih Kuat Dan tidak Goyang Karena kalau tidak Memakai skun Bisa Goyang Dan menimbulkan Percikan api Jadi berbahaya ya Ya Ini sudah terpasang ya Satu sudah terpasang Tinggal Satu lagi Terpasang Terpasang Ya Sudah Kencang ya Kita tarik Tidak akan lepas ya Sudah kencang Ya Jadi Kabel positif ini Kita harus Lewati Lubang ini ya Ini ada Lubang Dia yang akan Membaca Ampernya Nah ini Kita masukin Lubang sini Lalu Posisinya Jadi seperti ini Nanti Ya Atau bisa Seperti ini Nah ini Nanti Positifnya Masuk ke Nomor Satu Oke Langsung kita Pasang ya Positifnya Nomor Nomor Satu Positifnya Ya Sudah dipotong ya Kita sudah potong Ini Dan kita Sambungkan Sini Lantas Kita pasang Sepun Ini ya Jadi Dua kabel Kita pasang Sepun Ya Ya Sudah muncul Ya Teman-teman Jadi sudah Terpasang ya Seperti ini ya Jadi tinggal Satu kabel lagi Kita akan pasang Nah Posisinya Nanti Seperti ini ya Nah Posisinya Seperti ini Jadi Ada Amper Watt Dan MCB ya MCB yang Di Paralel Nah ini Sudah lumayan Cukup kuat ya Sudah pakai Spun Tidak goyang Ya Teman-teman Jadi Akan Dipasang Disini ya Amper Meternya Kita akan Pasang Disini Nah ini Yang langsung Ke atas Tapi Sebelum Dipasang Jangan lupa Dimatikan Pada pusatnya Ya Oke Kita On Kan Terima Nah Kita Nyalakan Oke Sudah Nyala ya Sekarang kita Tes Disana Teman-teman Jadi Seperti ini Sudah terpasang Ampermeter Watt Nah ini Lebih dekatnya Lagi ya Tuh Jadinya MCB nya Saya pasang Ada Dua Splitter ya Jadi Yang ini Untuk Dapur Yang ini Ruang tamu Dan kamar Jadi Dibagi dua Supaya Kalau ada Mati Lampu Di bagian Dapur Yang depannya Tetap Nyala Kalau ada Di dapur Konslet Atau Shot Atau Ada Yang Shot ya Jadinya Yang mati Dapur Saja Atau Mungkin Ruang tamu Yang ada Shot Ruang tamu Saja Mati Dapur Tetap Hidup Nah Ini NCB Ini Fungsinya Buat Kalau kita Offkan Jadi Batas Kesini Dia tidak Mengandung Listrik Jadi Untuk Pengaman Pengaman Ampermeter Wattmeter Juga Nah Seperti ini Penampilannya Jadi Ini Ada Yang Paling Bawah Itu Watt Sekarang Ada 640 Watt Pemakaian Listrik Malam Ini Voltasenya Yang Atas Ini Jadi Voltasenya Yang Atas Itu 221 Amperenya Yang Tengah 2,9 Ya Teman Teman Sekarang Sudah Saya Kasih Tutup Dan Sudah Jadi Penampakannya Seperti Ini Tuh Jadinya Sudah Ada Tempat MCB Nya Dan Sudah Dipasang Penutupnya Dan Sudah Lumayan Rapi Amper Wattnya Pemakaian Kita Di rumah Bisa Terpantau Berapa Watt Berapa Amper Dan Pemakaian Listrik Keseluruhannya Nah Ini Dia Penampakannya Kalau Dilihat Dengan Dekat Tuh Jadi Ada Di Grup Dua NCB Bagian Dapur Dan Bagian Ruang Tamu Yang Satunya Sebelah Sini NCB Untuk Off Kan Semua Arus Yang Ada Disini Jadi Kalau Ada Consleting Atau Shot Bisa Yang Turun Antara Yang Ini Atau Ini Tergantung Dia Shot Dimana Jadi Tidak Semua NCB Turun Fungsi Untuk Membuat Split NCB Seperti Ini Jadinya Oke Teman Teman Kira Kira Ada Mikian Untuk Berbaginya Dalam Pembuatan Amper Dan Wattmeter Semoga Bermanfaat Untuk Semua Teman Teman Jangan Lupa Di Like Dan Di Subgrade Atau Di Share Ke Teman Teman Lain Yang Untuk Berbagi Atau Membutuhkan Sekian Terima Kasih Him Satis Abone Miken